Dinas Pendidikan Jawa Barat Bogara Rencang Nambahan Formasi Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Atau PPPK Rehana 28.058 Formasi Guru PPK Bakal diusulkan Dina Tahun Kiwari Karisdik Jabar Dedi Supandinem Raken Jabar Kiwari Kacida Merlukan Guru PPPK Lantaran Dina Tahun 2022 Anu Bakal Datang Secara Nasional Bakal Kekurangan Guru PNS Pemerintah Pusat Nargetgen Sajuta Guru Diluar Guru PNS Anu Masih Ngaulang Karisdik Ngecesgen Tinasakitu Jumlate 20.790 Gesdi Akomodasi Kelawan Rincian Guru SMA 10.127 Urang Guru SMK 10.887 Jeng Guru SLB 700 Genep Pulu Genep Hari Sesana Genep 1.288 Masih Tacanka Akomodasi Sabab Masih Ayah Nutesing Kron Datana Antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jeng Disdik Jabar Dina Sawatera Mata Pelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jeng Disdik Jabar Dina Jadi antara komodir 21.790 formasi Pertanyaannya sekarang PPK ini terdiri dari Apa saja? Buru PONOR R termasuk Buru X Dan kedua, Buru Mon PNS yang sudah disertifikasi Buru Mon PNS yang belum disertifikasi Tapi telah terdaftar di DAPOLI Pada akhir SMB 4.19 Dan penulisan pendidikan profesi buruk Untuk PPG Yang saat ini tidak mengajar Ini adalah untuk memandang P3B Termasuk, kalau kami sampaikan Bahwa data P3B Yang mana saja tadi Yang ada profasinya dari 21.790 Itu di SMA 10.127 orang Untuk SLB 786 Dan untuk SMK 10.887 Permasalahan-permasalahan jabatan Yang tergantung Yang terjadi dengan profasi tadi Yang belum masuk Itu menjadi permasalahan nasional Jadi berarti solusinya Harus dibuka podi Untuk reputasi Bahasa daerah Kadis dikembohan Guru Anubisaub Dina seleksi PPPK Ngawengku Guru Honorer Guru Non PNS Anuges disertifikasi Guru Non PNS Anutacan disertifikasi Tapi geskadaptar Dina DAPOLI Dina Akhir Desember 2018 Serta lulusan pendidikan Profesi Guru Anukiwari Teboga Pancen Ngawulang Tim Liputan Bandung TV